Samsung Electronics Indonesia kembali memperkenalkan Galaxy A seris terbaru. Yang diperkenalkan kali ini adalah Samsung Galaxy A52s. Perangkat yang menyasar generasi muda dengan kapabilitas jaringan 5G ini. Galaxy A52s ini merupakan versi upgrade dari Galaxy A52. Melihat dari segi desain Galaxy A52s ini tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Tidak ada upgrade yang signifikan kecuali di bagian chipset. Pada bagian desain Samsung Galaxy A52s masih mempertahankan desain dari pendahulunya. Nah berikut ini kami telah rangkumkan deretan spesifikasi dari Samsung A52s. Tapi sebelum lanjut kami mau mengajak kamu buat bantu kembangin channel ini dengan cara subscribe dan berikan komentar jika ada kekurangan. Hal pertama yang akan kami bahas adalah pada bagian desain fisiknya. Yang mana pada sektor ini memang menjadi bagian penting yang bakal mampu menarik perhatian konsumen. Di kelas premium hal tersebut tentunya tak bisa dilepaskan dari konsep bodinya yang mengusung gaya desain modern dan kekinian. HP ini terlihat mewah dan cocok bagi kalian yang mementingkan desain HP mewah dengan harga yang terjangkau. Tetapi material bakdor HP ini masih menggunakan plastik. Pada bagian layar, Samsung Galaxy A52s memiliki layar Super AMOLED yang berukuran sedang yaitu 6,5 inci. Ditambah lagi dengan resolusi 1080x2400 piksel, dan mempunyai refresh rate 120Hz, dengan 800 nit. Dan tak lupa Samsung juga melindungi HP ini dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada layar ponsel. Mengingat Super AMOLED di HP Samsung, sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Layar ini pastinya dapat memanjakan penggunanya untuk multimedia maupun saat bermain game. Lanjut di bagian performa, Samsung Galaxy A52s menggunakan chipset Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6nm, yang pastinya memiliki performa ngebut dan efisien. Dipadukan dengan kapasitas RAM 6 atau 8GB dan ditopang dengan internal 128 atau 256GB, yang membuat HP ini sangat baik untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile atau bahkan Genshin Impact di settingan medium. Ditambah lagi dengan daya tahan HP ini memiliki baterai 4500 mAh dengan pengisian cepat 25W. HP ini juga memiliki stereo speaker dan juga sertifikasi IP67, yang membuat Samsung Galaxy A52s tahan terhadap air dan debu. Lanjut pada bagian kamera Samsung Galaxy A52s, HP ini memiliki setup quad camera dengan kamera utama 64MP yang sudah memiliki optical image stabilization, 12MP ultrawide, dan 2 kamera 5MP untuk makro dan depth sensor. Kamera ini cukup handal buat kamu yang hobi foto-foto. Ditambah lagi keempat lensa kamera Samsung tersebut akan didukung oleh fitur LED Flash, untuk memastikan setiap objek foto yang dibidik secara sempurna dalam segala kondisi, di sisi lain. Kamera utama dari ponsel cerdas ini pun telah dibekali pula dengan kemampuan video berkualitas 4K, bahkan tak lupa fitur gyro pada fitur kamera Samsung ini juga turut dihadirkan guna menjaga kestabilan kamera saat memotret obyek maupun merekam video. sehingga video atau foto yang dihasilkan akan tampak sangat smooth. Sementara untuk kamera depannya mempunyai resolusi 32MP, yang dapat digunakan untuk foto selfie maupun memindai wajah pada fitur Face Unlock. Lalu bagaimana menurut Anda apakah tergoda untuk memilikinya? Silahkan tulis opininya di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini. Di sini kami pamit see you in the next video.